Ketua Komisi 5 DPRD Riau, EDI A. Muhammad Yatim menekankan kepada Dinas Pendidikan supaya membuat format terkait pelaksanaan pesan tren kilat, supaya pelaksanaannya sesuai dengan tujuan awal. Menurutnya kegiatan ini jangan diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah dan harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait terutama Majlis Ulama Indonesia atau MUI dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya supaya materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan. Memang betul-betul dia punya ada gagasan seperti itu, dibuat apanya formatnya seperti apa, tidak usah dibiarkan, tidak bisa ini dia ada tujuan yang diharapkan itu tidak tercapai. Ada format begini, mungkin masih bersekolah harus seminggu anaknya atau tiga hari kan anaknya disitu apa, materi-materi ini apa, pendalaman perlahan tentang apa, kajian makanan agama lah, mungkin bahwa sampai dekatan Al-Quran dan sebagainya. EDI berharap program pesan tren kilat memiliki arah yang jelas dan tidak sekedar ikut-ikutan. Fresti Bosala Yonda dan Randeza Putra melapukan.